Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, pada video kali ini, gue akan kasih info cara agar sembunyikan foto dan video kamu ke dalam sebuah aplikasi kalkulator. Dimana ini bisa menjaga data privasimu agar tidak dilihat oleh orang lain. Jadi, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Oke, hal yang pertama yang kamu lakukan, download aplikasi yang bernama Vault ini. Dan aplikasi ini bisa kamu dapatkan di Playstore atau kamu bisa cek linknya di deskripsi. Dan jika sudah, kamu buka aplikasinya. Pada bagian ini, kamu harus masukkan password baru-mu terlebih dahulu. Untuk contoh, gue masukkan 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kamu pilih sama dengan untuk menyimpan password-mu. Lalu oke. Dan selanjutnya, kamu masukkan password-mu yang tadi agar bisa dikonfirmasi. Lalu sama dengan. Pada bagian ini, kamu disodorkan pertanyaan agar mempermudah kamu jika kamu lupa password untuk ke depannya. Untuk contoh, gue pilih what's your father's name. Di sini, gue jawab Naruto. Selanjutnya, kamu pilih next. Lalu oke. Selanjutnya, kamu masukkan email-mu. Di sini berfungsi agar ketika misalnya kamu lupa password, ke depannya bisa dikirim lewat email. Oke, next. Jika kamu rasa oke, kamu pilih confirm. Selanjutnya, untuk menyembunyikan foto, kamu pilih import. Jadi, di sini terdapat beberapa pilihan pada bagian pertama untuk sembunyikan foto yang kamu jepret. Yang kedua, untuk sembunyikan video yang kamu rekam. Dan yang ketiga, ini untuk menyembunyikan foto dan video yang ada di galeri kamu. Oke, kita pilih yang nomor tiga aja. Kamu isi nama sesuai, terserah mau apa aja, untuk sembunyikan fotomu ke dalam album ini. Lalu oke. Pada bagian ini, tinggal kamu pilih aja foto atau video yang ingin kamu sembunyikan. Oke, caranya tinggal tap-tap saja. Jika sudah, pilih import. Lalu izinkan. Oke, sudah berhasil ya. Foto kamu sudah disembunyikan oleh aplikasi kalkulator ini. Dan kamu tidak akan menemukannya di galeri kamu. Oke, pada bagian ini kita coba untuk cek foto yang kita hidden, yang kita sembunyikan itu. Kita buka aplikasinya. Oh iya, kerennya aplikasi ini juga bisa kamu gunakan sebagai alat hitung. Jadi, orang tidak akan tahu ternyata di dalam sebuah kalkulator ini terdapat foto dan video yang disembunyikan. Oke, coba kita login lagi dengan paspor yang kita buat yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, sudah terbuka ya. Jadi, seperti itulah cara untuk sembunyikan foto dan video mu ke dalam sebuah kalkulator. Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!